Satu jenjang pendidikan tinggi. Universitas Muhammadiyah, Unismu Makassar, Mawisuda, 2380 sarjana pada wisuda ke-61 di Balai Sidang Muktamar Kampus Unismu Makassar, Sulawesi Selatan. Rektor Unismu, Dr. Abdul Rahman Rahim di Makassar mengatakan nilai rata-rata indeks prestasi kumulatif para wisudawan. Para wisudawan yakni 3,53 dengan lama studi rata-rata 4,2 tahun. Sedangkan IPK tertinggi untuk jenjang sarjana S1 asas nama Mahiaya dari program studi S1 PGSD dengan IPK 3,99. Sementara IPK tertinggi pada jenjang magister S2 atas nama Nasrullah dari program studi manajemen dengan IPK 3,92. Pada kesempatan ini Rahman Rahim juga mengoparkan berbagai prestasi yang telah diukir menghasiswa Unismu Makassar. Yang tahunya anggota LKI MP6 menjadi pemekalah pada International Conference of Education and Science EJS di Bangkok, Thailand. Demikian dengan ketekunan ananda, ketekunan saudara yang dilakoni dengan keikhlasan dan ketulusan. Pada akhirnya, jalan panjang yang penuh liku dan mungkin harus didaki, akhirnya dapat dilalui dengan baik. Manajemen Unismu Makassar menaruh harapan, semoga mereka yang diri sudah hari ini memperoleh peningkatan yang berarti dalam kualitas intelektual, kemantapan perimanan, ketangguhan dalam ahlak, serta senantiasa menunjukkan karya nyata yang bermanfaat sebagai hasil sebuah kreativitas yang inovat. Mahasiswa Unismu Makassar juga menjadi delegasi Ting ASEAN program lima negara Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, serta meloloskan dua orang delegasi peserta pada ajang Sudan Intervate Face Camp 2016 S Java di Malang. Dalam bidang kerjasama, Unismu juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Kementerian Pertanian untuk Program Budidaya Jagung dan Bawang Merah, serta dengan PT Telkom Indonesia dalam penyediaan layanan telekomunikasi di kampus guna menunjukkan sistem informasi akademik SIMAK. Sekarang ini ada MUU Memoran Pertanian Pertanian dengan beberapa perguruan tinggi dari Sudan dan Turki, Kemudian lihat BWM, 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 KWM, dan Kalwadrup. Ini harapan tentunya dengan kerjasama ini semakin membuka peluang bagi alumni uniklas Mombodian Makassar untuk berkiprah, baik di lingkungan lokal, nasional maupun internasional. Acara wisuda ini juga turut dihadiri Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, Prof. Andi Niyar Taningsih, Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Prof. Lingkolin Arsyad, Ketua BPH Unismu, Dr. Muhammad Saipul Saleh, serta sejumlah undangan lainnya. Karena itu nanti kalau SKM yang baik itu penelitian juga akan banyak, publikasi akan banyak. Dan salah satu ukuran-ukuran yang baik itu adalah publikasi, baik lokal maupun internasional.